Oh hai lalu minasan, di materi kali ini kita akan masuk ke bab 7 Kita langsung mulai aja yuk Di pola 1 kita akan mempelajari tentang kata benda, sarana atau alat, partikel D, lalu kata kerja Nah kita ketemu lagi nih sama partikel D Di bab 7 kita mempelajari partikel D tentang menunjukkan sarana atau cara Kita langsung ke contohnya aja ya Nah jadi partikel D disini menunjukkan alat atau sarana apa yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan kata kerja Gimana? Udah paham kan? Nah sekarang giliran kalian membuat contoh kalimat dengan pola ini Kita lanjut ke pola 2 Di pola 2 ada kalimat ditambah partikel wa nani nani go de nandeska Pertanyaan ini digunakan ketika menanyakan bagaimana cara mengartikan kata atau kalimat dalam bahasa asing Contohnya yaitu Arigato wa nani go de nandeska? Thank you desu Apa bahasa inggrisnya? Arigato Thank you desu Thank you wa nani go de nandeska? Arigato desu Apa bahasa jepangnya? Thank you Arigato Nah jadi seperti itu ya Ketika kalian ingin bertanya tentang sebuah kalimat atau sebuah kata dalam bahasa asing Kalian bisa menggunakan pola ini Nah sekarang giliran kalian untuk membuat contoh kalimatnya Sekarang kita lanjut ke pola 3 Di pola 3 kita akan mempelajari kata benda 1 orang, partikel ni, kata benda 2, partikel o, agemas, dan lain-lain Untuk kata kerja agemas, kasimas, osiemas, menunjukkan arti memberi barang atau informasi Dan kalimat ini memerlukan lawan yang diberikan informasi atau barang Untuk kata benda satunya dibubuhi oleh partikel ni Langsung ke contoh kalimatnya aja ya Watashi wa kimura sang ni hanao agemasta Saya memberikan bunga kepada kimura Watashi wa ina sang ni hong o, kasimasta Saya meminjamkan buku kepada ina Watashi wa yamada sang ni ego, osiemas Saya mengajarkan bahasa inggris kepada yamada Nah sekarang giliran kalian membuat contoh kalimat dengan pola ini Sekarang kita lanjut ke pola 4 Di pola 4 kita akan mempelajari kata benda 1 orang, ni Kata benda 2, o, moraimas, dan lain-lain Kata kerja moraimas, karimas, naraimas, dan lain-lainnya Menunjukkan arti menerima barang atau informasi Dan memerlukan lawan yang diberikan informasi atau barang Kata benda satunya dibubuhi dengan partikel ni Kita langsung masuk ke contoh kalimatnya aja ya Watashi wa yamada sang ni hanao moraimasta Saya menerima bunga dari yamada Watashi wa karinasang ni sidio karimasta Saya meminjam sidi dari karina Watashi wa wansang ni cugo kugo naraimas Saya belajar bahasa cina dari wan Ada catatannya nih Catatan untuk pola kalimat ini yaitu Kara bisa digunakan sebagai pengganti ni Terutama jika lawannya bukan orang Melainkan perusahaan, sekolah, organisasi, dan lain-lainnya Nah itu tidak menggunakan partikel ni Melainkan menggunakan partikel kara Contoh kara sebagai pengganti ni yaitu Watashi wa yamada sang kara hanao moraimas Saya menerima bunga dari yamada Ginko kara okaneo karimasta Meminjam uang dari bank Nah sekarang giliran kalian membuat contoh kalimat dengan pola ini Kita lanjut ke pola lima Di pola lima kita akan mempelajari tentang Mo kata kerja masta Mo memiliki arti sudah Dalam hal ini kata kerja masta Bermaksud bahwa perbuatan sudah diselesaikan saat ini Jawaban untuk pertanyaan mengenai apakah perbuatan telah diselesaikan atau belum Yaitu dengan Mo kata kerja masta kak Ditambahin kak di belakangnya Jika jawabannya positif pola yang digunakan adalah Hai Mo kata kerja Lalu masta Sedangkan belum diselesaikan atau jawaban negatif bisa menggunakan Iye kata kerja Te imaseng Nah ini akan kita pelajari saat Dibab 31 ya Ini untuk gambaran saja Jawaban apa yang akan kita buat Jika jawabannya negatif Atau karena kita belum mempelajari Bab 31 Kita bisa menjawabnya dengan Iye madades Sedangkan untuk jawaban Iye kata kerja Maseng desta Tidak dapat digunakan Sebab mempunyai arti Tidak dilakukan pada masa waktu lampau Seperti itu Jadi untuk Iye kata kerja Maseng desta Tidak bisa digunakan ya Untuk menjawab pertanyaan Mo kata kerja Mastaka Seperti itu Nah untuk lebih jelas lagi Kita bisa langsung ke contoh kalimatnya Mo nimotsuo okurimastaka Apakah barang sudah dikirim? Hai Mo okurimasta Ya sudah dikirim Ini untuk jawaban positif ya Kenapa pada saat jawaban positif Mo diberi tanda kurung? Karena Mo bisa digunakan Dan juga bisa tidak digunakan Untuk jawaban negatifnya seperti apa? Yaitu Iye madade okute imaseng Belum Belum dikirim Nah ini adalah pola yang akan kita pelajari Di bab 31 Tetapi karena kita belum mempelajari Pola 31 Kalian bisa menjawabnya dulu dengan Iye madade Nah sekarang kalian tinggal buat contoh kalimatnya ya Dengan pola jawaban yang berbeda-beda ini Kita lanjut ke pola 6 Di pola 6 kita akan mempelajari menghilangkan partikel Kenapa partikelnya harus dihilangkan? Dalam kalimat percakapan Jika kita sudah dapat memahami arti dari hubungan sebelumnya dan sesudahnya Maka partikel sering dihilangkan Contohnya apa? Contohnya yaitu Konosu pun wa Seteki desne Nah wa nya itu bisa digunakan bisa tidak Nah kita sebenarnya dari bab 1 sudah sering mempelajari beberapa partikel yang di dalam kurung ya Yang bisa digunakan atau yang tidak Seperti itu Nah sekarang silahkan kalian membuat contoh kalimat percakapan yang partikelnya itu bisa tidak digunakan Yeay akhirnya kita sudah menyelesaikan materi bab 7 Waktunya kita mengerjakan tugas Jangan lupa setelah kalian mengerjakan soal-soal tugas Di akhir materi akan ada kosa kata yang akan kita pelajari untuk materi berikutnya Dicatet ya Karena itu akan mempermudah kita untuk mempelajari bab berikutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!